Gimnas Voliputra Indonesia mengakhiri kiprahnya pada ASEAN Scheme 2023 dengan menempati peringkat ke-8 secara keseluruhan. Indonesia mengunci peringkat ke-8 usai kalah dari Korea Selatan pada laga perbutan tempat ke-7 sampai ke-8 pada selasa 26 September kemarin. Bertanding di Cina Taksil City, Sports Center Gimnasium Huangzhou, Cina, Indonesia kalah 2-3 dari Korea Selatan. Pada set pertama Indonesia kalah dengan poin ketat 27-29. Anasu Jiangji kemudian bangkit untuk merebut set kedua dengan skor 25-19. Korea Selatan kembali unggul setelah memenangi set ketiga dengan skor 25-19. Indonesia lantas menyamakan kedudukan dengan kemenangan pada set ke-4 dengan skor 25-21. Pada set penentuan Korea Selatan sanggup menentukan Indonesia dengan skor 15-8 sekaligus mengunci kemenangan 3-2. Setelah pertandingan, asisten pelatih Timnas Voliputra Indonesia Erwin Rusni mengatakan bahwa Anasu-nya sudah bermain baik khususnya pada set pertama. Namun di lain sisi, Erwin juga mengakui bahwa para pemain Indonesia masih sering melakukan kesalahan dan kurang mampu menjaga ritmo. Bagi Indonesia, hasil pada ASEAN SCREAM 2023 kali ini masih dibawa pencapaian edisi 2018 lalu di rumah sendiri. Pada ASEAN SCREAM 2018 di Jakarta dan Palembang, Timnas Voliputra Indonesia berhasil menempati peringkat ke-6. Meski itu, pencapaian Timnas Voliputra Indonesia sepanjang 2023 tetap layak diapresiasi. Setelah finish di delapan besar ASEAN SCREAM, sepanjang tahun ini Timnas Voliputra Indonesia juga sukses meraih medali emas di ASEAN SCREAM 2023 dan menembus sepuluh besar avisi Challenge Cup beberapa waktu lalu.